Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Sekarulang Suci, Mahasiswa semester 4 dari jurusan pendidikan sejarah Fakultas Rumah Peguruan dan Pendidikan Universitas Sultan Agung Tertayasan Di video ini saya akan menjelaskan tentang karya historiografi abad pertanahan Agustimus lahir di Toste, Aumudia, Afrika Selatan tahun 354 Masyid Yang dapat ajaran keganisan dari ayahnya dan katalik dari ibunya Agustimus sejak jenis telah mempelajari hal-hal spiritual dengan tekun Di masa dewasanya, Agustimus menjadi seorang pendeta yang cukup berpengaruh Ia bahkan merupakan salah satu pokok terbesar dari seluruh sejarah gereja Kristen Pemikirannya memiliki pengaruh yang luas di kalangan filsafat maupun teologi di Eropa pada masa itu Bahkan, pemikirannya menguasai pemikiran Kristiani hingga abad ke-13 Agustimus berangkat dari keluarga dengan pelaksanaan Namun saudaranya banyak membangun sehingga Agustimus dapat menampak pendidikan timur Terutama di bidang sastra Mulai sastra, Agustimus menelangkan pemikirannya Pendidikan Agustimus di bidang filsafat agak terbatas Malu ini dikarenakan kurangnya penguasaan bahasa latin dan milani Sehingga ia sangat beruntung kepada terjemahan-terjemahan populer tentang pesa-pesa sekilanya Karya Agustimus, The City of God Merupakan karya yang populer Perisikan pemikirannya mengenai negara dan keperusahaan Berdasarkan karya pengalaman Agustimus berhadap istilah-istilah nyata yang dialaminya Karya ini terdiri dari 22 buku 10 buku pertama dari The City of God Yang membentuk pencet pertama dari pekerjaan Membantah tuduhan orang-orang kafir bahwa para Kristen membawa jaduhnya Roma Sisanya mengenai manusia dan masyarakat Pemikiran-pemikiran ini juga ternyata aspek politik, filsafat, dan hukum di dalamnya Cukup sekian pengaparan dari saya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton